itu kan ya, nah ini penting tuh, betul, betul oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol untuk baca-baca pertanyaan yang sudah masuk, ini jangan lupa ya buat Zap Friends, Zap Finance tuh akan bagi-bagi hadiah loh, buat yang udah nonton dengan cara gini, bikin resume aja tentang Instagram Live kita hari ini, boleh di-capture atau apapun di resume yang dibuat sama Zap Friends yang pasti nanti abis itu resumenya diposting di Instagram ya, boleh di-feed, boleh juga di-story, untuk mendapatkan hadiah dari Zap Finance dan pastikan, ditonton sampai selesai acaranya, nanti pemenangnya akan diumumkan hari Rabu, minggu depan untuk detail acaranya, atau detail caranya, maksud aku, bisa langsung cek di postingan feed dari Zap Finance, oke, ini ada pertanyaan dari Vita23 ini bagus nih, buat kita paham nih, buat kita cari tahu juga mana sih sebenarnya yang lebih penting investasi di usia muda, mulainya dari mana? oke aku coba jawab ya kalau misalnya di usia muda itu, sebetulnya bisa start dari yang modalnya gak usah terlalu gede karena biasanya kalau anak muda itu kan duitnya terbatas, gitu jadi kalau duitnya terbatas itu mungkin yang cuma 100 ribuan, 200 ribuan itu pilihannya sekarang itu ada emas ada reksadana sama ada saham nah, yaudah sebenarnya sih aku bilang bebas aja, mau pakai yang mana as long as, jangan pakai duit orang dan jangan oke, oke, oke itu penting oke, oke berikutnya ini pertanyaannya dari Meila Satriadewi gimana nih pendapat Bang Radit dan juga Mbak Prita tentang apakah kita sebaiknya berusaha untuk bisa segera fire atau memaksimalkan usia produktif kita untuk terus jadi gak menjadikan fire itu sebagai tujuan waduh kalau aku sih bilang fire itu mesti jadi tujuan ya maksudnya financial independence itu harus jadi tujuan tapi masalah mau retire-nya umur berapa nah itu yang tiap orang mungkin beda-beda gitu ya kalau aku pribadi kayaknya gue gak bisa sih gak kerjaan Ji gue kalau ditanya ya Prita gak kerja apa pensiun dini secepat-cepat ya waduh aku gak bisa jadi emang aku orangnya doyan kerja gitu jadi emang kalau aku pribadi aku kayaknya kepengen kerja selama aku masih bisa kerja tapi aku kepengen semua tagihan aku aman dan terbayang kayak gitu aja oke itu kalau aku nah kalau Radit beda lagi pasti iya iya karena oke kalau kalau ya kalau kalau aku pribadi sih emang karena dulu tuh kan aku pengen banget jadi seniman ya dan dan aku gak tau di masa depan tuh seperti apa untuk untuk masa tuanya gitu ya 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 apakah apalagi dulu kan jadi penulis buku kan apakah aku bisa tiap tahun konsisten menghasilkan buku yang bagus gitu misalnya sampai umur 55 sampai umur 60 tahun dan dan rutin emang seberapa banyak sih kira-kira yang yang bisa dibuat gitu bukunya apakah sampai tua nanti bisa produktif dan masih bisa bagus yang dikeluarkan jadi berangkat dari situ maka masa depan harus disiapkan gitu kalau-kalau terjadi sesuatu gitu ya maksudnya ide udah habis kreativitas udah berhenti dan lain-lain gitu jadi memang fire-nya itu awalnya berangkat dari rasa takut terhadap masa depan itu jadi ibaratnya kalau kita melihat langit langit kan cerah ya hari ini ya tapi kan kalau kalau kita keluar rumah bawa payung kan kapan aja hujan kita bisa buka payungnya gitu jadi sebenarnya lebih lebih ke arah sana kenapa waktu itu umur 22 21 tahun royalti buku pertama kali itu ada sebagian disisikan untuk dana pensiun dan walaupun gak banyak ya jadi kadang-kadang orang tuh mikirin dana pensiun yang kepikiran tuh gede banget karena emang emang kan kalau kalau kita mau hitungannya lagi target dana pensiun berarti kebutuhan setahun dikali 25 gitu itu aja udah kebayang pasti gede banget gitu tapi kan yang orang gak paham bahwa langkah langkah kecil itu bisa memulai segalanya cuman masalah masalah kita punya tujuan keuangan dana pensiun aja terus setiap bulan ngisihin 5% mau 4% penghasilan kita tapi kan kita sudah mulai gitu jadi masalah mindset itu loh masalah memulainya itu dulu saya juga juga yang disisikan juga gak bisa terlalu banyak untuk dana pensiun dan kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya tapi kan makin lama karena kita punya target dana pensiun sehingga ketika karir berkembang maka dalam pikiran kita yang kita lakuin adalah uang lebihnya ini langsung masuk ke dana pensiun itu bukan buat beli Lamborghini bukan buat beli mobil mewah bukan bukan buat beli ini itu gitu tapi karena di pikiran kita sudah punya dana pensiun kenaikan karir otomatis akan menaikkan investment rate-nya itu loh lebih banyak diinvestkan ketimbang hasrat berkonsumsinya itu jadi mengebu-gebu gitu jadi langkah paling penting adalah itu jadi bukan masalah apakah fire dijadikan tujuan jadikan tujuan aja gitu angkanya tapi gede banget ya gak apa-apa angkanya memang gede banget ya kita mampunya kayak gimana gitu mau mau nyisihin seratus ribu sebulan pun bisa gitu reksadana bahkan ada yang bisa sepuluh ribu perak gitu paham juga banyak yang yang satu lot masih ratusan ribu gitu jadi bukan masalah kapan ngumpulinnya tapi memulainya dulu aja itu kan ngubah mindset kita ampun-ampunan sih iya ya dan yang pastinya memang disaat kita mulai semudah mungkin itu jadi biaya jadi kita tuh gak perlu gede-gede banget mulainya ya kan pasti kan kalau kita mulainya udah mungkin umurnya udah deket-deket nih sama pensiun ya ya pasti dong nominalnya gede banget gitu kan berarti emang salah banget kalau memang banyak yang berpikiran yaudahlah ya kalau nyiapin dana pensiun buat nanti kalau kita udah tua kan kita belum mau pensiun sekarang mah nikmatin aja hidup gak gitu juga kali ya gak sih yes yes betul banget jadi aku tuh kemarin sempat ngitung juga Niji apa namanya karena kebetulan waktu itu aku memang pernah dapet rejeki terus di usia apa namanya 20-an itu aku dapet rejeki 50 juta nah aku dapet rejeki 50 juta itu kemudian aku taruh aja Niji ke tempat-tempat umur 20-an tuh ya ya 20-an reksadana pasar uang terus yang kedua aku beliin emas yang ketiga aku beliin reksadana saham dan yang terakhir itu aku beliin salah satu saham cuma satu sahamnya cuma satu jadi satu saham BUMN lalu kan aku udah sudah 20 tahun apa hampir 20 tahun bekerja kan nah itu sekarang saldonya itu sudah mencapai 750 juta Niji terus kalau gitu kalau aku sekarang taruh 50 juta 20 tahun lagi aku juga bakal segitu oh belum tentu terjadi perekonomian dan seperti apa kan juga bisa beda-beda tapi mindsetnya masih dipikirin gini dari 50 juta itu pasti akan berkembang menjadi sesuatu artinya dari 500 ribu pun akan berkembang jadi sesuatu nah sesuatunya itu nanti jadinya berapa ya itu nanti juga banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tapi kalau kita 500 ribunya aja gak ditaruh yaudah kita pasti gak bakalan ngerti apa-apa gitu loh betul oke satu lagi nih pertanyaan Prit ya aku mau baca dari May.IndahSari gimana caranya membagi dan juga manajemen sinking fund dana darurat dan tabungan pensiun presentasi yang sehat berapa sih yang disarankan oleh Kak Prita kalau di Zep Finance kita tuh pakainya dibagi tiga jadi kalau kita dapat penghasilan kita bagi untuk living saving playing living itu biaya hidup maksimal 50% dari penghasilan playing itu untuk gaya hidup maksimal 20% dari penghasilan nah berarti kan yang si saving ini ada 30% sebenarnya cara kamu ngebagi 30% itu bebas jadi kalau kamu misalnya dana daruratnya masih tipis yaudah bagi di dana darurat kalau misalnya kamu sekarang lagi fokusnya ke dana pensiun karena udah kepengen banget nih kayak Bang Radit yaudah banyak dana pensiun terus kalau kamu bilang kan thinking fund itu biasanya pengeluaran yang setahun sekali tahun depan pokoknya mesti bayar apa yaudah itu dibanyakin jadi sebenarnya bebas mau banyaknya yang mana itu masing-masing orang bebas tapi biasanya kita cuma bisa kelola 30% dari gaji kita gitu loh oke jadi itu sebaiknya ya oke mungkin sebelum kita tutup obrolan kita bersama Radit Yadidka dan juga Prita Gozi mungkin Radit ada yang mau disampaikan dulu nih buat Zapp Friends nih dan juga dalam rangka ulang tahun Zapp Finance yang ke-13 iya pertama makasih makasih udah diundang sama Zapp Finance juga dan banyak banget orang banyak banget orang yang butuh ngerti investasi seperti apa karena banyak yang salah kaprah gitu loh banyak yang ngerasa yang namanya investasi pasti jadi kaya lah investasi itu buat pendakan duit lah gitu padahal semuanya itu tergantung kita tuh punya tujuan apa sih gitu dan kalau topik kita hari ini soal dana pensiun atau fire movement tadi ya maka yang paling penting adalah di kepala kita minimal kita tahu deh kita suatu saat akan pensiun dengan uang kita sendiri minimal di kepala kita kita tahu itu dulu oke nah begitu itu udah masuk ke dalam kepala maka otomatis itu akan berasa gitu ketika kita punya uang kita tidak akan langsung dihamburkan tapi apa gue taruh ke dana pensiun gue kali ya gitu jadi minimal untuk untuk tahu bahwa kita minimal kita berusaha untuk dana pensiun sendiri ada yang akan mencapai ada yang tidak karena nasib orang kan beda-beda juga ternyata usaha dan awal mereka mulai juga awal start mereka mulai tapi gak ada salahnya kita kan punya usaha gak ada salahnya kita memulai dan mencoba lagi-lagi ya masa depan kita gak pernah ada yang tahu maka kita siapkan dari sekarang gitu oke oke dan balik lagi ya dimulai dari kecil dulu deh mungkin pada takut gini investasi berarti harus yang gede-gede itu gak juga apalagi kalau kita mulainya dari muda banget aduh itu mah lebih enak gitu kan ya jadi bisa dari kecil-kecil dari uang-uang ya dua kali tiga kali ngopi bisa tuh ya Prit ya bener bener banget oke oke Radit thank you so much ya udah sharing disini ya terima kasih juga kita jadi punya goals baru nih ya kita kayaknya memang harus nih mencapai financial independence dan juga kita bisa retire early lebih cakep kan sebenarnya gini ya konsep retire early itu bukan berarti kita abis itu gak ngapa-ngapain ya tetap ya gak sih kita bekerja berkarya gitu kan yang pastinya tapi kan kita tuh udah istilah tuh nyari duitnya bukan karena ngejar arti untuk hari-hari gue gimana ya tapi untuk latihan tua gue gimana ya jadi lebih tenang aja menjalankan hidup ya gak sih betul banget itu memang arti dari financial independence retire early banget oke Radit thank you ya Prit ya jangan kemana-mana ya thank you so much terima kasih ya terima kasih mbak Prit ya dadah seru ya Prit ya kalau kita ngobrolin tentang financial independence retire early ya jadi itu maksudnya sebenarnya itu bisa kita jadikan apa acuan gitu ya sebenarnya boleh loh kita tuh kayak tadi aku suka banget Radit bilang dia kenapa sih mulai berinvestasi berawal dari ntar gue tua gimana ya kekhawatiran akan kehidupan sebenarnya kan setiap orang pasti ada rasa khawatir sama hidup ya gak sih ntar gue tua bisa begini gak ya ntar gue tua bisa bisa santai gak ya apa ini gue kerja sampe tua gue akan moyo ya kan pasti kan berawal dari situ itu bisa dijadiin kayak bensinnya kita untuk memulai apa ya memulai kita berinvestasi dan juga memikirkan tentang financial independence ini sendiri ya Prit banget jadi aku selalu bilang kalau yang namanya financial independence itu tuh tanggung jawab kita masing-masing itu bukan tanggung jawab orang tua kita itu bukan tanggung jawab pemerintah tapi itu tanggung jawab kita masing-masing jadi memang mesti dicari tuh fire itu financial independence retire early dan fire dalam diri kita untuk mau melawan diri kita sendiri dengan kemalasan dan lain-lain itu juga harus dicari tahu aku selalu bilang kalau tipsnya itu cuma tiga kalau memang kita mau mencapai fire itu yang pertama jadikan fire itu adalah salah satu tujuan yang kita mau jadi bukan karena orang lain suruh-suruh gitu loh Anji oh kamu harus kamu harus tapi kalau kitanya males ya pasti gak akan terjadi jadi harus datang dari diri kita yang kedua make it simple pokoknya jadi orang gak usah ribet deh gitu kan gak usah sampai oh ditulis dulu nih financial planning kayak apa gak usah kayak gitu pokoknya asalkan kita ada penghasilannya kita bikin budget kita punya tujuan kemudian kita pilih produk yang benar lakuin aja dan yang terakhir adalah start small but start now jangan mikir oh duitnya udah mesti ada kayak 200-an juta iya bener-bener supaya lagi tadi denger kata-kata perita lu perita dulu mulai 50 juta gitu aku cerita tadi aku dulu punya dapat rezeki segitu terus aku bisa taruh ini dibagi-bagi kalau kalian bisa saat ini rezeki 500 ribu ya gak apa-apa bisa kok bisa juga dibagi-bagi tapi sabar kan aku tadi cerita jadi segitu tuh butuh 20 tahun yes betul 20 tahun tidak diambil-ambil gitu loh teman-teman jadi itu ya benar-benar harus ada rasa sabar dalam diri kita untuk mencapai yang kita mau ya oke ini sebelum aku bacain para pemenang Twibon tadi kan kita akan ngomongin 6 lagi ya aku mau baca komen dari Tian underscore Dewa Star dana pensiun itu tujuannya supaya nanti gak ngerepotin anak cucu dan nanti tuanya tetap bisa jalan-jalan eh itu bisa jadi bisa jadi apa ya tujuan tujuan goalsnya kenapa sih lo ngumpulin dana pensiun ya aku nanti gak mau ngerepotin anak cucu dan udah gitu nanti aku tuanya pengen jalan-jalan kan kalau kita lihat gitu kadang-kadangnya orang-orang tua orang-orang bule gitu ya tuanya jalan-jalan di kapal pesiar kayaknya hidup tuh udah santai banget ya mungkin udah siap tuh dana pensiunnya ya gak sih semuanya udah disiapkan sedini mungkin oke ini dia ya para pemenang untuk Twibon kompetisi Twibon yang diadakan oleh Zapinance dalam rangka ulang tahun Zapinance ke-13 selamat kepada Zakia Tirmidzi selamat juga buat at Yasmin Hair 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 dan selamat buat Rustin selamat juga buat at Mayofab selamat buat dindiu.id dan selamat buat Triani Fauziah nah lengkap tuh ya sudah 11 pemenang Twibon kita nanti akan diumumkan oleh tim dari Zapinance ya Prit sebelum ditutup ulang tahun ke-13 gitu kan ya aduh 13 tahun Prit perjalanan Zapinance mungkin mau menyampaikan sesuatu Prit silahkan aku benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat dulu itu starting Zapinance itu ternyata menjadi seperti sekarang ini dulu aku benar-benar gak ada rasa percaya diri untuk memulainya karena sebenarnya itu dimulai karena aku mesti mengambil pensiun dini banyak yang gak tahu bahwa di usia 28 tahun aku sudah mesti mengambil keputusan pensiun dini karena pekerjaan yang aku punya diambil ke Singapura dan aku tidak punya pekerjaan banyak orang yang gak tahu itu akhirnya di usia 29 tahun memutuskan untuk yaudah berarti aku mesti resign dan aku diamanahkan untuk membangun usaha keluarga Zapinance ini memang usaha keluarga saat itu aku tidak punya rasa percaya diri tidak punya apa ya kayak tidak punya keyakinan bahwa ini akan berhasil dan selalu penuh dengan kekhawatiran ini nanti akan jadi seperti apa dalam 13 tahun perjalanan itu tidak mudah teman-teman ada ups ada downs dengan segala tantangannya jadi itu aku harus belajar aku belajar banyak menjadi CEO di Zapinance dan aku tidak bisa melakukan ini pertama tanpa Zapinance squad jadi tim Zapinance itu luar biasa banget they're all very supportive they're all very nice very good dan mau belajar itu yang paling penting karena pada saat kita punya keinginan belajar kita mau maju aku yakin kita pasti bisa aku tuh kalau sama tim selalu bilang bisa aja dulu iya aja dulu nanti kalau terlihat mentok baru kita belong tapi iya aja dulu kita kerjain aku juga gak bisa lakukan ini tanpa bantuan dari media-media termasuk juga Mami NG dulu kan kita barengan terus ya iya iya thank you so much kepercayaannya untuk Zapinance kita berusaha menjaga banget kepercayaan dari teman-teman media karena kepercayaan itu sesuatu yang gak bisa dibeli NG jadi 13 tahun alhamdulillah kita tidak pernah ada cases dan lain-lain itu menurut kita tuh alhamdulillah banget dan itu tidak mudah karena untuk melakukan itu kita harus melakukan integritas dan juga harus idealis dan yang terakhir tentu saja kepada that friend semua tanpa kalian tanpa klien-klien tanpa semua perusahaan organisasi instansi yang mau bekerja sama dengan kami ya kami gak akan ada disini so thank you so much for being a zap friend a wonderful one dan kita bener-bener ingin menjadikan zap finance ini your trusted financial mentor gak cuman sekarang tetapi selamanya sampai dengan kalian mencapai financial independence aduh seneng banget selamat menikmati